Intro Halo sahabat Almonium, berjumpa kembali dengan channel Skill & Technique Pada video kali ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman semua Tentang hasil kerajinan Almonium yang saya buat Kalau menurut pendapat kalian, model seperti ini termasuk dalam kategori terarium atau etalase Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update dan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel Skill & Technique Oke langsung saja, mari kita lihat lebih dekat untuk mengetahui detail, desain dan konstruksi hasil pembuatan kerajinan Almonium yang saya buat kali ini Kalau menurut pendapat saya sebagai pembuat kerajinan Almonium Model seperti ini saya sebut sebagai lemari Almonium atau etalase Almonium ya Akan tetapi menurut pendapat customer saya yang hobi memelihara reptil seperti iguana contohnya Model seperti ini dia sebut sebagai terarium Terarium yang saya buat ini mempunyai dua pintu ya Ini adalah pintu bagian atasnya Pintu ini saya buat memakai bahan hulu setengah kali satu Lalu saya pasang kasah nyamuk di bagian atasnya yang saya cepit dengan menggunakan L garis Seperti ini ya hasilnya, ini adalah kasah nyamuknya Kemudian ini adalah bagian triplek dinding belakang ya Dan bagian depannya ini saya pasang handle agar lebih mudah saat akan dibuka dan ataupun ditutup Kita lanjut ke pintu yang kedua Pada pintu ini saya pasang ensel piano ya agar lebih rapi Ini bagian handle pintunya Ini saya buka terlebih dahulu ya Untuk slot pengunci pintu ini seperti biasa saya memakai mata yuyu Seperti ini ya model dan bentuknya silahkan diperhatikan sendiri Untuk bagian atasnya ini saya pasang kaca bening 5mm sesuai dengan permintaan customer Ini dinding belakang saya pasang triplek melamin ya Kemudian di bawah ini saya buat kaca mati Fungsinya adalah agar anaan iguana atau reptil tidak bisa keluar Ini saya tutup kembali ya pintunya Silahkan diperhatikan kembali ya bagian depannya dari atas sampai ke bawah Untuk ukuran terarium ini sendiri panjangnya adalah 50cm Lebarnya adalah 40cm Dan tingginya adalah 70cm Dan untuk harga terarium yang saya buat ini Saya jual dengan harga 600.000 rupiah Jadi kesimpulan tentang nama model seperti ini Kalau menurut saya tergantung dari fungsi dan kegunaannya ya Oke itu dia video review hasil pembuatan terarium aluminium kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih